Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak orang yang mengaitkan kebahagiaan itu dengan suatu pencapaian atau kesuksesan ya Tentunya kebahagiaan sejenis itu jelas sangat sulit untuk dicari Namun ada jenis kebahagiaan yang lebih mudah untuk dicapai Yaitu kepuasan dan penghargaan yang bersumber dari dalam diri sendiri Jadi apa yang menyebabkan kepuasan tersebut sulit digapai? Kemudian mengapa selalu saja ada yang kurang dalam hidup? Nah berikut ini adalah beberapa kebiasaan buruk yang membuat kamu itu sulit untuk merasa bahagia Yang pertama terlalu ambisius ya Ambisi ini bisa menjadi hal yang sangat baik dan positif ya Jika bisa dikendalikan ya jika Anda mampu mengendalikannya Namun ya kebanyakan orang ternyata lagi-lagi tak mampu mengontrol sifat ambisius Sehingga menjadi lebih sensitif terhadap kegagalan Jadi takut lagi dengan kegagalan Beberapa penelitian bahkan menyebut bahwa ambisius itu bisa membuat seseorang rentan mengalami kekecewaan Kekecewaannya yang sangat-sangat dalam Sebab mereka terus mencoba hingga targetnya bisa tercapai Padahal hidup itu terkadang berjalan tak sesuai rencana Berjalan tak sesuai harapan Bagi orang yang ambisius Kondisi ini dapat memicu rasa marah Rasa gelisah Iri Hingga sangat-sangat khawatir Perasaan negatif ini yang secara tak sadar dapat menjauhkan kamu itu dari kebahagiaan itu sendiri Yang kedua Memusingkan hal yang tak bisa dikontrol Banyak orang yang terlarut-larut dalam kesedihan Mencoba berbagai cara untuk mengubah hal yang sebenarnya di luar kontrol kita Seperti hasil dari pekerjaan Kita bekerja tetapi hasilnya kita anggap kecewa Dan terlalu bersedih terhadap hasil yang tidak memuaskan Kemudian penilaian orang lain Kita terlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan Kok bisa orang lain menilai saya itu seperti ini Kok bisa orang lain itu menilai saya jelek Terlalu memikirkan penilaian orang lain dan sebagainya Hingga kita Memusingkan Kematian seseorang Kenapa yang mati itu bukan penjahat Malah yang mati itu adalah saudara kita yang baik hati Atau teman kita yang baik hati Kita terlalu menyesali Terlalu memusingkan hal-hal yang tidak bisa kontrol Berhentilah memikirkan hal yang tak bisa kita kontrol Karena hal tersebut itu dapat menguras mental dan emosi kita Bahkan menyambut hasil perasaan bahagia Yang ketiga Tinggal di masa lalu Tinggal di masa lalu dapat membuat seseorang itu Buta terhadap kebahagiaan sekitar yang sekarang terjadi Bagaimanapun hidup itu terus berjalan ke depan Menyesali kejadian di masa lalu hanya akan membuat Kamu itu sulit untuk menikmati hidup di masa sekarang Jelas-jelas di sekitar Anda itu orang-orang lagi bahagia Orang-orang lagi ceria Tiba-tiba Anda mengeluh Karena terlalu mengingat-ingat masa lalu yang surah Orang tua Anda sudah meninggal Teman Anda yang sangat dekat dengan Anda Menjadi teman curhat Sudah meninggal dunia Lalu Anda sesali terus Hal-hal yang sangat sedih di masa lalu Jangan sampai itu terus kalian sesali Jangan sampai kalian terus membayang-bayangkan masa lalu yang surah Maka dari itu tinggalkanlah masa lalu Lalu kita tetap ke depan dengan penuh harapan Kemudian yang keempat Menyalahkan diri sendiri Perasaan kecewa terhadap diri sendiri merupakan hal yang wajar terjadi Daripada menyalahkan orang lain Lebih baik menyalahkan diri sendiri kalau memang diri salah Terutama ketika kita lalei dan gagal dalam mencapai suatu tujuan Perilaku menyalahkan diri ini Atau self-blaming Merupakan suatu siksaan yang secara emosional Yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri Oleh karena itu Mulailah belajar untuk memaafkan diri sendiri Atas kesalahan yang diperbuat Dan anggaplah hal tersebut sebagai pembelajaran penting dalam sebuah kehidupan Jadi jauhi kebiasaan menyalahkan diri sendiri Apabila Anda ingin mencapai kebahagiaan dalam diri Anda Yang kelima Terlalu kaku dalam menjalani kehidupan Beberapa orang Menjalani hidup itu dengan menetapkan standar tertentu Seakan-akan Tidak akan Berubah Dalam segala hal Merasa tidak akan berputar Padahal dunia itu berputar Menetapkan standar tertentu Dan cenderung mengabaikan Fakta bahwa kehidupan itu Sewaktu-waktu berubah Yang tadinya di bawah menjadi di atas Yang di atas akan menjadi di bawah Dan yakinlah itu Hidup yang dijalani terlalu kaku Dan dipenuhi dengan aturan Akan membuat kamu itu mudah merasa tertekan Oleh karena itu Belajarlah Untuk lebih fleksibel Lebih relax Lebih elegan Lebih Layak dengan umum Menjalani kehidupan Lakukanlah apa yang membuat kamu itu senang Selama itu adalah hal Yang benar Jadi jangan terlalu Terpaku pada Standar tertentu Sehingga Tubuh Anda Tidak diberikan Untuk bersantai Tidak diberikan untuk Olahraga Anda jangan terlalu serius Jangan terlalu terpaku pada Pencapaian-pencapaian tertentu Sehingga lupa Terhadap hak-hak yang akan Yang harus diberikan kepada jiwa Anda Seperti ibadah Kemudian seperti Hak tubuh Olahraga Kemudian kesenangan juga Itu harus Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Dan klik tombol lonceng Bye bye